Tensi jarum ini cocok nih buat brosis yang mungkin saat ski lab kampusnya udah bilang Oh nanti kita ujiannya pake tensimeter jarum gitu Jadi kita belinya yang tensi jarum aja Halo brosis, balik lagi di Metals Review Jadi pada kali ini kita bakal nge-review nih terkait tensimeter Nah kadang bingung gak sih brosis pas pertama kali kita masuk ke dunia kedokteran Pasti di semester 1 rata-rata nih kita diminta tensi sama keluarga Terus ternyata pas kita mau beli tensimeter banyak banget rata pilihannya ya Ada air raksa, ada jarum, ada otomatik Kira-kira kapan sih kita harus beli yang tipe ini? Kapan kita harus beli tipe yang satu lagi? Oke yuk kita belajar bareng-bareng Nah jadi sebenernya secara garis besar tensimeter tuh dibagi jadi tiga brosis Jadi yang pertama adalah tensimeter air raksa Yang kedua tensimeter jarum Dan yang terakhir adalah tensimeter otomatik Nah masing-masing tensimeter ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing Oke kita bahas ya Yang pertama adalah tensimeter air raksa Nah biasanya tensimeter air raksa ini sering nih kita pake buat bakti sosial Tapi yang paling krusial Biasanya kita beli tensimeter air raksa Jika saat ujian ski lab di kampus Kampusnya meminta kita latihannya pake air raksa Nah berarti kita harus beli tensi tipe yang ini brosis Ini adalah tensimeter Rister Ecolin Nah disini kalo air raksa memang dia lebih besar ya dan lebih berat memang Kekurangan tensimeter air raksa ini mobilitasnya agak sulit Karena kan dia bentuknya besar Jadi saat kita koas mungkin kurang cocok brosis Karena saat koas kita harus pergi ke bed 1 Dari bed 1 ke bed 1 lagi Ke bed 1 lagi Untuk mentensi pasiennya berbeda-beda Jadi mungkin tensi Rister ini tidak direkomendasikan untuk brosis yang mau masuk koas Tapi direkomendasikan jika kampusnya saat ujian ski lab memakai tensi air raksa Nah disini air raksa udah lengkap dimana udah ada mansetnya Ini udah ada pompanya juga Dan tentunya disini ada alat untuk membersihkan air raksanya Jadi kita bisa bersihkan bagian dalam sini kita buka terus kita bakal bersihkan masing ke dalam Dan jangan lupa untuk air raksa ini setiap kali pemakaian kunci air raksanya harus selalu ditutup Karena kalo misalnya terbuka bisa membuat merkuri di dalamnya itu berantakan Oke selanjutnya adalah tensimeter jarum Nah tensimeter jarum ini cara umum itu ada 2 tipe brosis Satu tensimeter jarum general care aneroid Atau tensimeter jarum spectrum ABN Nah disini dua-duanya ada kelebihan masing-masing Kalo tensimeter jarum ABN dia lebih banyak variasi warnanya Dan juga dari segi bahan itu lebih awet sih Gak gampang rusak Karena kalo misalnya rusak itu bisa dia di bagian mansetnya itu kebuka brosis Nah kelebihan untuk tensi jarum ABN ini dia memiliki manset anaknya juga Jadi kita sekali beli kita bisa ganti lagi nih ke manset anak Tentu dia lebih mobile Jadi karena dia gak pake barang yang berat tapi cuma 1 bag doang Jadi tensi jarum ini cocok buat brosis, mau skillet, koas, ataupun saat nanti tensi pasien Oke next Nah yang terakhir adalah tensi automatic Disini ada tensimeter automatic general care LD521 Kelebihan tensimeter automatic sama dia juga mobile ya Karena gak terlalu besar ukurannya Dan juga kelebihannya adalah dia automatic Jadi kita gak perlu tensi-tensi lagi nih Gak usah dengerin lagi si stall dia stallin lagi Dia udah otomatis pake mesin Nah kelebihannya adalah saat kita koas Jika brosis dapet stase yang harus setiap hari tensi 20 pasien atau 30 pasien Mungkin cocok memakai tensi automatic ini Karena kan kita bisa mempersingkat waktu brosis dengan pake tensi automatic Tetapi kekurangannya kita gak terbiasa atau tidak latihan Mendengarkan suara si stall sampai suara di stall Karena terkadang untuk dengerin suara si stall di stall itu perlu latihan berulang-ulang Apalagi kalau misalnya kita dapet pasien yang badannya agak besar Jadi kita agak susah mendengarkan si stall dan di stall Oke sekian brosis review tensimeternya Jadi disini kita bisa lihat kalau ketiga tensimeter memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing Semoga video ini bisa membantu brosis dalam pemilihan tensimeter Untuk dipakai latihan saat pendidikan kedokteran Sampai ketemu di metus review berikutnya See ya